Pemirsa dua desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku terlibat bentrok dengan menggunakan senjata. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkannya. Aparut kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan bentrok antar desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Bentrokan ini dipicu oleh salah paham antar warga di sebuah pesta di desa Somlaid. Perselesihan ini mengakibatkan warga dari desa Ohodeir terbunuh. Tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi tidak mampu meredakan amarah masa. 21 warga dari dua desa itu mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Dua di antaranya harus menjalani operasi karena terkena panah dan pedang. Saat ini sudah terjumpa berapa Pak yang masuk di rumah sakit? Yang masuk dua orang. Dua orang. Itu korban luka apa ya Pak? Satu luka panah, satu luka potong. Kira-kira situasinya satu ini berapa? Kondisinya sudah membaik, memang harus ditangani dengan operasi ya. Satu yang luka panah awal air ini sudah masuk. Satu sudah masuk, yang kedua ini menunggu dulu. Menunggu. Kira-kira masih ada korban lainnya. Ya, kita nggak bisa prediksi ya Pak. Benturokan masa ini berhenti setelah tokoh agama yang juga hadir di lokasi memohon masa dapat tenang sebelum korban semakin bertambah. Situasi sudah mulai kondusif, namun aparat keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Deddy Rumangun Letsoin, AYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!